Yuk kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih buat malam ini Kami mendengar kesaksian yang luar biasa Dimana di tengah tekanan hidup itu Tidak membuat respon orang benar itu Menyimpang ke kanan dan ke kiri Tapi sekalipun hasil yang mereka dapatkan Mengecewakan tapi Tuhan tidak pernah Mengecewakan kami Itu sebabnya Bapak kami tetap percaya Bahwa dibalik proses yang sangat membuat Kami terpukul membuat kami rasanya Begitu sakit tapi kami tetap percaya Di balik proses ada suatu kuasa Tuhan yang bekerja Terima kasih Urapi bibir lidah hambamu Semua kemuliaan kembali kepadamu Berkat Setiap telinga yang mendengar Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya berkata Amin Terima kasih Ibu Siapa Ibu? Siapa tadi? Saya lupa Ibu siapa tadi? Ibu Nila ya Ibu Rina Aduh Ibu Rina maaf tadi Ibu Rina sudah sapa saya tadi Ibadah Ibadah omset Nanti sore saya yang kesaksian Oh luar biasa Saya bilang gitu ya Kita percaya kalau kita mendengar Bagaimana kesaksian Ibu Rina Wow saya merinding dari tadi ya Saya melihat kesetiaan yang Tuhan perhitungkan Ketika apa? Ketika hidup imannya Diperhitungkan sebagai kebenaran Maka Tuhan juga tidak akan segan-segan lagi Untuk memberikan yang terbaik Termasuk apa? Berkat kehidupan selamanya Sampai anak cucu itu nanti akan berlimpah-limpah Makanya hari ini saya akan berkota bagaimana Bila banyak pertanyaan ya Ibu-ibu atau Bapak yang mungkin diceraikan sepihak Mungkin kita tidak menghendaki perceraian Tapi nyatanya tadi sebelum saya memulai kotba Ada seorang yang konseling Tiba-tiba ketemu dengan suaminya Dengan pasangannya ya Ternyata pasangan yang selingkuhnya itu Teman baik satu komunitas gereja Dan ketika perselingkuhan itu didapati Ternyata ketika suaminya ditegur Suaminya bisa memberikan surat cerai Anggap ya? Dan surat cerai itu ternyata dibuat Sebelum ketahuan selingkuh Jadi ketahuannya misalnya Bulan Juli Surat cerai itu sudah keluar bulan April Beberapa bulan sebelumnya Jadi itu sangat membuat dia terpukul Kalau hari itu dia tidak bertemu dengan suaminya Dan wanita Tobat Yang satu komunitas gereja Yang dia kenal baik Di situ dia tidak tahu bahwa dirinya Sudah dituntut cerai dengan suaminya Nah ini jadi pertanyaan Apakah saya tetap mempertahankan perkawinan? Jelas Hari ini percayalah seringkali saya berkata Surat cerai itu hanya dunia Dan pemerintah di dunia yang mengeluarkan Tapi senyatanya kalau saudara baca Di Maliaki 2 ayat 16 ya Saudara lihat ayat kata bawahnya itu Sebab aku itu membenci perceraian Firman Tuhan ala Israel Juga orang yang menutupi pakaiannya Dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam Maka lihat ya Jagalah dirimu dan jangan berkianak Jadi artinya ketika saya baca ayat ini juga Seperti Tuhan itu memberikan satu batas Perceraian itu tidak ada Kalaupun sampai engkau dipaksa cerai Maka tetap perintah Tuhan Jagalah dirimu jangan berkianak Artinya gini Jaga tetap perkawinan ini Jangan berusaha ya sudah kamu sudah cerai Aku ya kawin lagi kamu kawin lagi Kalau saudara baca ulang ayat ini Berarti dalam pemandangan Tuhan Ketika ada pihak pemerintah Sekalipun bisa mengeluarkan surat nikah itu secara sah Tapi sekali lagi di mata Tuhan Dia tetap membenci perceraian Jadi saya cuma ngomong sama ibu-ibu yang sudah dikasih surat cerai sepihak Sekalipun ibu-ibu kalah dalam pengadilan Ibu-ibu atau bapak-bapak tidak usah takut Yang penting ingat Kalau aku yang benci perceraian Maka tidak ada kata cerai Suatu kali aku yang akan berperang Untuk memulihkan rumah tangga yang sudah cerai Yang penting jagalah dirimu Jangan berkianat untuk membalas perceraian ini Dengan perselingkuhan atau menikah kembali Sekalipun di mata dunia kita sudah punya status Mungkin sebagai janda, duda Sekali lagi, kalau janda dan duda mati Itu boleh menikah Tapi kalau janda dan duda Ini menurut firman Kalau menurut pemikiran saya Ini tidak boleh Karena bagaimanapun kita tetap harus menjaga diri Tetap sebagai setia Karena Tuhan membenci perceraian Saya akan kasih firman-firmannya sekilas Supaya nanti saya kasih ruang tanya jawab Saudara yang mulai bimbang dengan perceraian Saya percaya Bu siapa tadi Lina Itu kalau hafal nama kok susah ya Bu Lina Bu yang tadi bersaksir saja sudah ya Tadi saya percaya Suatu kali Kalau iman Ibu ini tetap berdoa Jadilah kehendakmu dalam perkawinan Tidak mungkin perkawinan ini dibiarkan untuk bercerai Karena kalau Tuhan benci Maka yang Tuhan kehendaki itu adalah Pemulihan dengan anggur yang manis Tangkep ya saudara Nah kita lihat ayatnya Hari ini percayalah ayat yang paling luar biasa Matius 19 ayat 6 ini perlu diperkatakan Buat setiap kita yang memperjuangkan perkawinan dipulikan kembali Selalu perkatakan Matius Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan Tidak boleh diceraikan oleh manusia Termasuk aparat pemerintah Aparat pemerintah bisa mengeluarkan surat cerai Itu pun Tuhan tetap berkata Aku benci perceraian Sekali lagi kita perlu menjaga hidup kita untuk sesetia Dan jangan pernah menghianati perkawinan Jaga perkawinanmu Jangan pernah menghianati perkawinan Yang dimana engkau sudah buat ikat janji Sehidup semati di depan altar kudusnya tuh Yang pertama kita lihat buka powerpoint Kenapa hari ini kalau kita sudah diceraikan sepihak tenang aja Suatu kali kalau kita tetap bisa menjaga perkawinan dan tidak berkhianat Perkawinan ini pasti akan dipulikan Karena saya sudah melihat beberapa orang yang diceraikan sepihak Ya sampai menikah lagi saudara Beberapa orang menikah lagi dan rata-rata kalau saya survei Bagaimana pernikahan ulang setelah dicerai Kemudian menikah kembali Rata-rata mereka bilang gini Bu kalau memang Tuhan yang mulikan itu dasyat Hari ini perkawinan kami itu seperti orang pacaran kalah bu Karena masing-masing mempunyai cinta yang penuh Cinta yang mula-mula Cinta yang benar-benar dari Tuhan Dan anggur yang kami rasakan berdua Itu benar-benar anggurnya beda Dengan anggur dunia Dengan anggurnya yang surga Yang Tuhan kasih buat perkawinan yang dipulikan kembali Rasanya sebagai akal mungkin sudah cerai Bahkan tadi yang sudah kesaksian orangnya datang ibadah Dia kalau bersaksi gini Iya bu Itu saya waktu bercerai Begitu ditolak di pengadilan suaminya banding Kedua tetap dia fight Dia tanya bu fight Kalau kamu bisa fight Fight aja Pokoknya selama kamu bisa oke Tapi kalau memang sudah mentok sampai dikasasi Ya sudah berarti cara Tuhan Tapi memang cara orang itu berbeda-beda Kadang-kadang sudah fight Tapi tetap keputusan cerai Sekali lagi jangan lemah iman Kalaupun terlihat dunia bisa berhasil Karena suamimu sobok uang Tapi bukan berarti di mata Tuhan ada perceraian Tangkep ya Jadi waktu ibu ini fight yang kedua Dan ibu ini menang Suaminya jengkel Tetap belum pulang rumah Bahkan suaminya juga Tidak mau ketemu istrinya Tapi setelah beberapa saat Suami istri ini dipulikan Dan tadi saya tanya Gimana perkawinanmu Wow Kalau anggur manis bu Tuhan pulihkan dulu Lihat saya Enek ya bu Elin Tidak mau lihat wajah saya Tapi hari ini Tidak bisa ditinggal Nempel Nempel Terus kayak perangkuh kemana-mana Saudara lihat ya Kalau anggur manisnya Tuhan Makanya yang sudah dicerai sepihak Jangan berkecil hati Anggur manisnya Tuhan Dan jangan takut untuk memulai pernikahan Kalau Tuhan yang pulihkan Tidak ada trauma-trauman Tidak ada yang namanya Hal-hal buruk yang menakutkan Karena Tuhan yang memulihkan kembali Perceraian itu Percayalah semuanya akan nampak indah Nah kenapa Kalau Tuhan itu selalu memberi batasan Jangan takut dia benci perceraian Karena lihat ya ayat Yang pertama Perkawinan itu bukan kontrak Tapi ikat janji Sehidup semati Saya ulangi lagi Pernikahan Tidak pernah kontrak Artinya Yang pertama itu Enter no exit Berapa kali saya ulang Bisa check in Tidak bisa check out Kecuali maut Angep ya Anak-anak juga perlu dididik Saya ajari anak-anak Sebelum menikah Pikir masak-masak Satu hari aja setelah menikah Check in Begitu ada masalah Saudara tidak bisa check Makanya saya pernah Konselingi seorang ibu Yang muda Yang cantik Dan dia bilang gini Ibu Hari Menjelang pernikahan Hari hanya Pagi Make up artis Mau datang Saya tidak bisa tidur Semalaman Karena saya harus Mengambil keputusan Karena saya mengerti Hukum Kristen Untuk menikah Hukum Di dalam Kristus Tidak ada perceraian Hari Jam 4 pagi Orang yang pertama Saya Whatsapp Adalah Make up Artis Saya bilang Mbak Saya tidak Jadi menikah Hari ini Mbaknya Kaget Dan yang kedua Baru Dia mulai Whatsapp Ke orang tuanya Dan sebagainya Hari itu Keputusan yang terberat Karena Tamu semua Sudah masuk Hotel Jadi Pesta sudah Meriah Hari Semua sudah Beres Dekor sudah Beres Tamu semua Sudah check in Di hotel Setelah itu Semalaman Dia berpikir Kalau sampai Hanya karena Malu Aib Satu hari Setelah menikah Saya tidak bisa Cerai Itu Pengalaman hidup Seperti neraka Seumur hidup Hari itu Bu Saya rela Menanggung Semua resiko Walaupun Saya dimaki-maki Saya ambil Keputusan Saya batalkan Pernikahan Saya Dan Bu Eli Tahu Hari itu Ketika saya Batalkan Pernikahan Saya Saya ngalami Trauma Dimaki Mungkin Sudah tidak tahu Malunya Gimana Tapi Tuhan Gantikan hari ini Dengan suami Yang super Duper Baiknya Saudara Lihat ya Makanya Perkahwinan Ini penting Yang pertama Perkahwinan Juga tidak Bisa dipisahkan Manusia Itu sebabnya Tenang aja Kalau Tuhan yang memberi Batasan Dia akan berperang Yang ketiga Perkahwinan Itu adalah Kudus Di mata Tuhan Jadi tidak boleh Percerai Yang pertama Yuk kita lihat Perkahwinan Itu ikat janji Bisa dibuka Powerpointnya Supaya cepat selesai Setelah ini Tanya jawab Ya Perkahwinan Itu ikat janji Makanya Kalau sudah Ikat janji Bukan kontrak Sekali menikah Saudara Sudah ikat janji Tidak bisa Dibatalkan Sewaktu-waktu Tidak cocok Cerai Tidak bisa Cocok Maupun Tidak cocok Maupun Sudah mengecewakan Sudah selingkuh Sampai punya anak Sekalipun Tetap ikat janji Sampai maut itu Dipegang Bisa check in Tidak bisa check out Kecuali Maut Yang memisahkan Nah Apa yang harus Saudara lakukan Hari ini Kalau sudah ikat janji Mau pasanganmu Tidak setia Tidak ideal Nikmati perkawinan Sekalipun Pasangan kita Bukan terbaik Ya Beberapa hari yang lalu Saya dikabari Seorang istri Yang miris juga Ibu ini Konseling sama saya Ibu ini Kepahitan Dengan suami Yang selingkuh Sampai kena kanker Dan beberapa hari yang lalu Ibu ini masih muda Dia pulang ke rumah Bapak Ya Rasanya Hati juga Saya pikir Ya Tuhan Betapa banyak Iblis Bersorak-sorak Di tengah Kepahitan ini Bukan hanya Ya hari ini Makanya istri-istri Yuk jangan sampai Ada kepahitan Kalau saudara Kepahitan Saudara yang rugi Nanti ujung-ujungnya Kanker Lihat ya Nikmati aja Berarti nikmati Jangan sudah Mau suamimu bukan terbaik Nikmati Yang kedua Nikmati aja Perkawinan Sekalipun ada Banyak tantangan Ya sudah ikat janji Mau gimana lagi Sudah gak bisa check out Ya sudah Kalau gak nikmati Kanker gak Oh jelas Ya itu Ibu itu meninggal Kenapa Karena gak bisa menikmati Hidup dengan pasangan Yang gak ideal Nikmati aja Sekalipun perkawinan Sudah diampuni Masih punya anak lagi Diampuni Punya anak dua Diampuni Punya anak tiga Saya selalu ngomong sama Ibu-ibu Mau anak satu Anak tiga Anak empat Solusinya Buat Tuhan sama Jadi kalau Menurut pemandangan kita Gak punya anak Solusinya lebih gampang Kalau punya anak Solusinya lebih sulit Bu Eli Siapa yang bilang Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Di mata Tuhan Semua solusinya Pasti sama Biasa Biasa Saja Semuanya hanya Berbicara Tunggu Waktunya Tuhan Yang ketiga Nikmati perkawinan Sampai Maut Ya ada kesaksian Saudara bagus Jadi ibu ini Hari sudah mau Dituntut cerai Karena suaminya Selingguh Besok mau sidang Ya Ibu ini bertahan Pokoknya tolak Percerai Tolak percerai Besok mau sidang Di pengadilan Malamnya suaminya meninggal Malamnya sebelum Kepengadilan meninggal Dan singkat cerita Ibu ini Banyak menikmati Harta peninggalan Suaminya Hari ini Dia jadi seorang istri Yang ditinggal suami Dan dia pemenang Sampai maut Hari ini dia Sukses Kayanya Begitu luar biasa Saudara tangkep ya Jadi hari ini Nikmati Gimana caranya Sudah nikmati Artinya gini Menurut hidup saya Dalam perjalanan hidup saya Saya ketika Mengerti firman Saya nikmati aja Suami sudah Tidak cintai Ya sudah Yang penting Ada cintanya Tuhan Suami sudah Berkata Kamu tidak berguna Ya yang penting Hari ini Buktinya Katanya saya Tidak berguna Istri Istri Kamu bisa Apa Buktinya Hari ini Tuhan bisa pakai Hidup saya Jadi berkat Di tengah hidup saya Yang benar-benar Berdara-dara Daripada orang lain Yang hidupnya enak Tidak jadi berkat Lebih baik Hidup saya Berdara-dara Tapi saya nolongi Manita yang berdara-dara Juga Karena disakiti Pasangan hidupnya Berapa banyak Hari ini Orang yang tidak pernah Menyadari bahwa Kehidupan saudara Ketika berdara-dara Tuhan itu Mau Supaya kita Yang berdara-dara Ini tolong Orang lain juga Sama Kalau punya pengalaman Yang sama Ibu-ibu Atau bapak-bapak Saudara bisa Gandeng orang Yang berdara-dara Untuk mengobati Kenapa Anak kita punya pengalaman Coba Kalau saya tidak punya Pengalaman Berdara-dara Menghadapi Perkawinan Kira-kira Saya bisa tolong Tadi ibu Yang kesaksian Bu Lina tadi Bisa tolong Bu NN Bu NN Yang sudah kesaksian Untuk move on Gak bisa Makanya nikmati aja Yang pasti Tuhan ingatkan gini Eli Sekalipun tingkat Kesulitan Masalah rumah tanggamu Makin pelik Makin kacau Makin sulit Tingkat kesulitannya Dari anak satu Anak dua Gak tidur di rumah Kelihatan suamimu Makin juta Kira-kira Tuhan bilang gini Nikmati Karena engkau tahu Aku ini bukan Kurang kerjaan Dengan mengizinkan Engkau melewati Tersanjung satu Tersanjung dua Tersanjung tiga Drakor Drama Korea Episode Yang terlalu Berlanjut Itu karena Aku punya Tujuan Kehendak Yang terbaik Melebihi Rasa Sakitmu Kalau engkau gak bisa nikmati Engkau pasti gagal Menyelesaikan prosesku Sampai akhir Waktu Tuhan bicara Dalam hidup saya Iya bener juga Kalau tiap hari Yang saya Hari itu Gak bisa menikmati Perkahwinan Yang kacau Luar biasa Hidup cuman terpuruk Sakit hati Nangis Merenungi nasib Hidup rasanya Kepingin mati Kira-kira Saya hari ini Bisa gak Melihat Anak-anak Sudah nikah Anak-anak lulus Sekolah Umlot Suami Terima Yesus Hidup saya Jadi hamba Tuhan Bisa gak Gak bisa Kenapa saya bisa Bertahan 13 tahun Dalam perkawinan Yang menurut Tanda kutip Orang bilang gini Dewa kamu Eli Hebat kamu Eli Kayak malekat Hatimu terkuat Dari apa Kamu bayangin ya Eli Kamu ini bukan Hanya disakiti Tapi dikasih Jeruk nipis Jeruk nipis Sudah Luka Kamu dikecutin lagi Mungkin Orang bisa Gini Kalau Jadi aku Aku sudah Gak kuat Tapi buat hidup saya Itu tadi Ibu yang kesaksian Ibu bisa bilang Apa Saya menikmati Banyak Anugerah Tuhan Ketika Suami Selingkuh Suami Menceraikan Dia sepihak Hari ini Percayalah Ibu-ibu Bapak-bapak Yang sudah Ngalami proses Rumah tangga Mau diceraikan Sepihak Mau hidupmu Bermasalah Sudah Nikmati Pasanganmu Menceraikan Hidupmu Nikmati Nikmati Aja Hari ini Sampai Perkawinanmu Berakhir Sampai maut Baru Boleh kawin lagi Sekalipun Ya Orang-orang Teman saya Sering godain Saya gini Ada dua Ya Dia bilang gini Kalau ini Suaminya Sudah Meninggal Suaminya Sudah Menceraikan Dia Ini jelas Statusnya Bisa kawin Lagi Kayak kamu ini Eli Kasian Gak jelas Statusnya Katanya Punya Suami Statusnya Memang Punya Suami Tapi Gak pernah Dicintai Punya Suami Gak pernah Tijur Di rumah Punya Suami Gak Ditemani Loh Kepesta Ya Jalan Sendiri Loh Kamu Lebih Kasian Statusmu Ini Gak jelas Suami Katanya Istrinya Orang Tapi Kemana-mana Sendiri Hidup Rasanya Hari ini Dikianaku Kamu Lebih Kasian Lebih Baik Yang ini Sudah Jelas Tidak 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 Surat Dunia Itu Tidak Jadi Pegangan Kita Yang penting Hari ini Tetap Surat Yaitu Apa Yang Dipersatukan Tuhan Tidak Bisa Jadi Tiga hal Nikmati Perkawinan Sekalipun Banyak tantangan Hari ini Sampai Ngurus Surat Cerai Nikmati Aja Bermasalah Maupun Sampai Maut Yang penting Nah Yang kedua Perkawinan Yang tidak Bisa Dipisahkan Yang tadi Ikat janji Perkawinan Itu Tidak Bisa Dipisahkan Satu Tesalonika Empat Ayat Empat Sampai Lima Lihat Kita Baca Satu Tesalonika Empat Ayat Empat Sampai Lima Supaya Kamu Masing-masing Mengambil Seorang Perempuan Mengambil Berarti Kalau Hanya Boleh Ngambil Seorang Jadi Tidak Bisa Dipisahkan Tidak Ada Pilihan Lagi Boleh Mengambil Seorang Perempuan Menjadi Istrimu Sendiri Dan Hidup Dalam Pengudusan Dan Penghormatan Lima Bukan Di dalam Keinginan Hawa Naksu Orang Hari ini Kepingin Kawin Lagi Hawa Naksu Tidak Oh Jelas Orang Kepingin Cari Pasangan Lagi Tidak Kuat Ada Banyak Orang Yang Belum Diceraikan Aja Ibu-ibu Sudah Bukan Ceraikan Kenapa Bu Eli Karena CLBK Saya Cinta Lama Yang Belum Kelar Hari ini Mau Saya Kelarkan Makanya Suami Mumpung Selingkuh Waktunya Saya Menceraikan Saya Mau Mengelarkan Kembali Cinta Lama Yang Belum Kelar Belum Kelar Saya Sudah Dinikahkan Suami Sudah Dinikahkan Nah Masih Bisa Bilang Gini Nah Tuhan Itu Baik Waktu Suami Saya Selingkuh CLBK Saya Lama Tiba-tiba Muncul Kembali Nah Berarti Sekarang Cinta Lama Belum Kelar Saya Kelarkan Sekarang Dengan Alasan Suami Sudah Tidak Setia Saudara Tidak Bisa Bikin Batasan Seperti Itu Kalau Firman Tuhan Jelas Berkata Bukan Dalam Keinginan Hawa Napsu Saudara Sudah Tidak Bisa Dipisahkan Hawa Napsu Mau Kawin Lagi Mau Punya Pasangan Yang Lebih Kaya Sudah Tidak Bisa Lagi Yang Pertama Buka Powerpoint Perkawinan Hanya Sampai Maut Tidak Bisa Dipisahkan Itu Sampai Maut Yang Kedua Perkawinan Itu Mengasihi Pasangan Seumur Hidup Di Pengkotba 9 Ayat 9 Yang Ketiga Kenapa Tidak Bisa Dipisahkan Karena Perkawinan Hanya Dengan Satu Orang Istri Tangkap Tiga hal Perkawinan Hanya Sampai Maut Jadi Tidak Bisa Dipisahkan Perkawinan Mengasihi Pasangan Seumur Hidup Yang Ketiga Perkawinan Itu Hanya Dengan Satu Orang Istri Makanya Tidak Bisa Dipisahkan Yang Terakhir Setelah Itu Tanya Jawab Perkawinan Itu Kudus Lihat Buka Pak Roma 7 Ayat 23 Perkawinan Itu Kudus Sebab Seorang Istri Terikat Oleh Hukum Nah Hukum Kepada Suaminya Selama Suaminya Hidup Akan Tetapi Apabila Suaminya Mati Bebas Ia Dari Hukum Yang Mengikatnya Kepada Suaminya Jadi Selama Suaminya Hidup Ia Dianggap Berjina Berarti Suami Istri Terikat Kepada Pasangannya Selama Pasangannya Masih Hidup Itu Perkawinan Yang Kudus Yang kedua Lihat Lukas 16 Ayat 18 Lukas 16 Ayat 18 Setiap Orang Yang Menceraikan Istrinya Jadi Siapa Yang Diceraikan Sepihak Lalu Kawin Dengan Perempuan Lain Ia Berbuat Jinah Dan Barang Siapa Kawin Dengan Perempuan Yang Diceraikan Suaminya Ia Juga Berbuat Jinah Jadi Suami Istri Berjinah Ketika Menikah Kembali Yang Ketiga Yaitu Suami Istri Dipersatukan Oleh Allah Tidak Ada Yang Bisa Memisahkan Jadi Tiga Hal Ini Maka Hari Ini Siapa Yang Diceraikan Sepihak Tidak Usah Takut Tidak Usah Khawatir Karena Tuhan Pasti Akan Mempersatukan Kembali Pernikahan Yang Penting Jaga Diri Kita Jangan Sampai Ikut Ikutan Selingkuh Dan Jangan Berkianat Sekalipun Statusmu Sudah Sah Ditok Cerai Pengadilan Itu Jauh Lebih Baik Karena Kita Menghidupi Firman Tangkep Ya Kalau Saudara Baca Di Ayat Atasnya Maka Perkawinan Yang Hari Ini Sampai Maut Itu Keturunan Ilahi Yang Akan Didapati Bahkan Berkat Kehidupan Selama Lamanya Itu Akan Kita Nikmati Jadi Tiga Hal Kenapa Hari Ini Tidak Setakut Karena Perkawinan Itu Bukan Kontrak Perkawinan Itu Ikat Janji Dan Perkawinan Itu Adalah Kudus Saudara Nanti Bisa Dishare Ya Di setiap Group Saya Akan Share Ini Supaya Yang Mulai Tanda Tanya Tanda Seru Dengan Perkawinan Baca Jadi Perkawinan Bukan Kontrak Perkawinan Tidak Bisa Dibisahkan Dan Perkawinan Itu Adalah Kudus Makanya Kita Jangan Sampai Hari Ini Mengizinkan Percerai Tuhan Yesus Memberkati Ya Ibu-ibu Bapak-bapak Yuk Nikmati Perkawinan Tidak Usah Bingung Dengan Pasanganmu Yang Error Suatu Kali Yang Error Error Pasti Pulih Ya Kita Akan Berdoa Setelah Itu Nanti Baru Tanya Jawab Tuhan Terima Kasih Kami Percaya Bahwa Kehidupan Yang Kami Lewati Dengan Perkawinan Ketika Kami Sudah Mengambil Keputusan Untuk Menikah Itu Artinya Kami Siap Bayar Harga Sampai Maut Yang Memisahkan Tuhan Benci Perceraian Kami Akan Tetap Menjaga Perkawinan Kami Kami Tidak Akan Pernah Berkianat Sekalipun Kami Sudah Diceraikan Sepihak Kami Tetap Percaya Bahwa Engkau Benci Perceraian Engkau Tidak Pernah Menyetujui Surat Perceraian Yang Diciptakan Oleh Dunia Ini Yang Berusaha Memisahkan Kami Karena Apa Yang Dipersatukan Tuhan Tidak Bisa Dipisahkan Oleh Manusia Kami Akan Tetap Berjuang Walaupun Itu Hanya Surat Karena Senyatanya Tuhan Punya Kehendak Lebih Besar Dari Sekedar Surat Yang Dikeluarkan Oleh Dunia Untuk Menyatakan Bahwa Kami Sudah Bukan Suami Istri Lagi Karena Di hadapan Tuhan Kami Tetap Suami Istri Sampai Maut Yang Memisahkan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Berkati Tanya Jawab Ini Tuhan Semua Pertanyaan Semua Jawaban Itu Membawa Kami Semakin Mengerti Kebenaran Mu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin